Intro Proses pengisian kekosongan Jabatan Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Tenggalek Surati 5 Partai Pengusung pasangan Emil Elisianto Dardag dan Muhammad Nur Arifin pada Pilkada tahun 2015 lalu. Kelima partai pengusung tersebut dihima untuk mengusulkan dua bakal calon wakil bupati kepada DPRD. 5 partai politik di Kabupaten Tenggalek yang disurati DPRD tersebut yaitu PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Pengiriman surat tersebut sudah dilakukan oleh Dewan sejak dibenduk dan disahkannya Panitia Pemilihan Wakil Bupati Tenggalek pada 13 Juni kemarin. Berdasarkan surat yang dikirim DPRD kepada gabungan partai pengusung tersebut, menyebutkan bahwa proses pengusulan dua kandidat bakal calon wakil bupati ini diusulkan kepada DPRD melalui Bupati Tenggalek. Selanjutnya, calon wakil bupati tersebut akan dipilih dan ditetapkan oleh Dewan melalui rapat paripurna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perlu diketahui bahwa pengisian kekosongan jabatan wakil bupati ini dilakukan karena terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. Sedangkan dalam proses pengisian kekosongan wakil bupati Tenggalek, Panitia memilih hanya diberi waktu selama 45 hari terhitung sejak dibentuknya Panitia pada 13 Juni kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!